selamat pagi teman-teman kembali lagi di channel youtube terang aku motosport segarnya mobil sport dan mobil premium hari ini kita akan mereview satu unit mobil Mercedes-Benz cel tipe S400L AMG tahun 2015 ini kilometer antik 13.000 ya teman-teman kita punya kilometer antik 13.000 disini kita bisa lihat bagian netline nya masih bening ya teman-teman seperti light new dan sudah dilengkapi 2 buah proyektor di bagian kanan dan kiri ini yang sudah menggunakan teknologi LED intelligent system yaitu ketika kita belok dia otomatis juga mengikuti arah belokan kita di bagian sini juga bisa dilihat sudah ada aksen DRL atau lampu kota full LED untuk di bagian sini untuk lampu sen nya ya teman-teman nanti kita lihat oh ya satu lagi teman-teman ini sudah modifikasi S65 AMG dari bagian bumper bagian grill nya untuk di bagian grill ini sudah memakai versi S65 AMG sudah black series kalau yang simbol ini tetap masih original bawaan Mercedes S400 L 2015 ini plat nya P ya teman-teman P Jawa Timur kondisi siap pakai luar kota maupun dalam kota untuk pajak nanti kalian terima panjang ya teman-teman bulan 1 sampai 2022 disini kita bisa lihat bodi-bodi mulus sudah full coating detailing untuk di bagian sebelah kiri bagian sebelah kiri juga sama head lamp nya masih bening tidak ada cacat ataupun retak maupun pecah-pecah ya teman-teman bisa dilihat juga sama sudah dilengkapi dua buah proyektor bagian sini untuk di bagian sini lampu DRL nya juga sudah dilengkapi terus yang untuk tipe S400 L ini ini tipe yang CBU ya teman-teman jadi bedanya di velg nya di palang nya ini sudah palang 5 untuk larusi CBU dengan memakai bun 245 per 45 ring 19 bisa dilihat kondisinya bener-bener like new ya teman-teman dari segi kaki-kaki maupun dari segi disc brake nya disc brake nya ini sudah memakai yang 6 pot ya teman-teman jadi ukurannya lebih besar dan plate nya ini sudah ada ventilasinya untuk bagian plate nya untuk body sebelah kiri bisa dilihat body-body mulus tampak cacat gak ada over spec sama sekali ya teman-teman untuk di bagian S-Class ini ada list chrome nya ya di bagian sini sampai memanjang ke bagian belakang keunikan lagi satu teman-teman yang tipe S-Class ini handle membuka dan mengunci nya ini sudah ada light nya ya teman-teman di bagian sini nanti apabila kita tutup ini otomatis menyala light nya dan untuk tombol pengunci dan membuka sudah lengkap di bagian 4 pintu sudah ada semua berarti kita bisa kunci di bagian sini maupun dibuka bagian sini juga bisa sama aja teman-teman satu lagi keunikan dari S-Class 400 yaitu atap nya juga sudah full panoramik depan sampai belakang terus untuk ke bagian body bagian belakang bisa dilihat body-body mulus tampak cacat sudah detailing coating untuk bagian band nya juga memakai ukuran 275x45 ya teman-teman memakai bridge tone potenza RFT bisa dilihat disc blade nya juga masih light new banget teman-teman masih bersih ini tidak ada cacat maupun penyok peng ya teman-teman di bagian stop lamp belakang stop lamp belakang ini model nya sama seperti generasi E-class maupun C-class cuma yang di S-Class versi nya lebih besar ya teman-teman lebih panjang dan dari LED nya juga lebih besar bisa dilihat tampilannya sangat futuristik dan elegan untuk muffler nya ini sudah dimodifikasi menggunakan AMG S65 AMG sama sampai ke bagian belakang juga sama ini sudah ada risk chrome nya untuk S-Class ini untuk lampu mundur nya di bagian sini bisa dilihat lampu mundur bagian sini untuk lampu plat moment nya juga sudah berwarna putih ya teman-teman ini sudah power back door juga generasi generasi yang tipe S400L yang 2015 ini kalau membukanya cukup segini aja ya teman-teman bawah nya ini untuk bagian nya bisa dilihat bagian nya cukup luas cukup lebar oh iya satu lagi teman-teman kalau kalian membeli mobil ini sudah dapat carpet premium dan toolkit nya lengkap semua ya teman-teman toolkit maupun matkit nya juga lengkap kita coba untuk power back door nya ya teman-teman keunikan lagi untuk di bagian pintu ini sudah vakum door ya teman-teman dia otomatis menutup sendiri kita kembali ke bagian belakang di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan media yang cukup mewah dan bagus ya teman-teman sudah ada dua buah TV untuk menyetel radio maupun audio ini untuk jack atau aux nya di bagian sini bisa dilihat untuk bagian sini ini ada dua USB di bagian sini dua buah cup order di bagian sini ini mewah nya dari lampu ambient light nya ya teman-teman kalian tidak bisa dapatkan dari seri-seri e-class maupun c-class ini sudah ada lampu ambient light nya ini untuk tempat penyimpanan bagian sini atap nya juga panoramik ya teman-teman bisa dilihat ini ada sun visor bagian belakang ini AC nya sudah triple zone ya teman-teman jadi sama yang bagian belakang kita bisa setting untuk dingin atau putaran angin nya ini untuk charger CD nya di bagian sini ya teman-teman ini juga sudah dilengkapi power outlet 150W kembali ke bagian depan ya teman-teman di bagian depan ini bisa dilihat putaran nya lebih beda dari pada yang generasi sebelumnya dari segi dashboard ini sudah soft touch full kulit model nya juga sangat mewah dan klasik futuristik ya teman-teman untuk yang model kisi-kisi AC ini sama dengan generasi sebelumnya model bulat ini untuk arah semburannya atau mematikan ventilasi nya ya teman-teman ini ciri khas dari mercy selalu ada jam di bagian dashboard nya ini kita coba praktekkan untuk penggantian lampu ambient light nya lampu ambient light nya di bagian dashboard ini ini berubah menjadi warna putih ini yang warna biru ya teman-teman ada 7 warna ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 warna untuk lampu ambient light nya bagi kalian yang lagi cari S-Class S-400L bisa langsung kepoin ini kilometernya mantik ya teman-teman bisa dilihat kamera kilometernya 13.000 kilo ya bukan mil kilo untuk instrumen custom nya kita nanti bisa setting ya teman-teman kita kembali ke bagian sektor mesin ya teman-teman kita lihat bagian sektor mesin terus ini speakernya sudah bomester ya teman-teman jadi suaranya lebih padat lebih bagus untuk tombol-tombol nya disini kita bisa lihat sudah ada airsus ini tentu tombol suspensi comfort atau sport ini tombol mode mode eco atau sport yang generasi CPU juga sudah dilengkapi dengan trackpad di bagian sini ini untuk idling stop nya bagian sini ya teman-teman ini volume ini untuk pengaturan kendaraan dan tie-nine bagian sini semua ini ada sanduf nya di bagian atas bisa dilihat di bagian atas kita beralih ke bagian sektor mesin ya teman-teman di bagian mesin kita bisa lihat ini horsepower nya 333 HP ya teman-teman 0 sampai ke 100 itu cuma butuh waktu 6,8 detik dengan bobot 2 ton lebih mobil ini bisa mencapai 6,8 detik untuk torsinya sendiri ini 480 Nm V6 ya teman-teman 3000 cc V6 turbo kondisi mesin bisa dilihat tidak ada cacat ataupun pecah-pecah ya teman-teman bisa dilihat dari cover nya ini untuk echu nya di bagian sini ya teman-teman di bagian atasnya ini juga bisa dilihat masih seperti leg new ya teman-teman di bagian sini seperti leg new turbo nya di bagian sini ya teman-teman untuk turbo nya di bagian sini untuk bagian cup mesin nya masih mulus tidak ada cacat teredam-edam juga masih mulus semua bisa dilihat bagi kalian yang pembelian maupun cash atau kredit kita bisa ya teman-teman nanti kita aturkan untuk DP nya minta DP berapa teman-teman nya langsung aja di kepoin di teranggung motorsport kita masih ready stock ya teman-teman mobil harian kota-kota kita punya SUV Range Rover Evoque tahun 2012 warna hitam kilometernya 30.000 ini yang tipe dynamic luxury ya teman-teman untuk di bagian sports car kita punya Porsche Cayman tahun 2013 bisa dilihat kilometernya juga antik 2000 saja ya teman-teman kilometer antik 2000 warna putih jalan kalian dapatkan kilometer 2000 asli bukan nisetan barang simpenan flat L Jawa Timur sulit kalian dapatkan flat L Jawa Timur pajaknya lebih murah daripada flat P Jakarta kita sudah cekkan untuk biaya pajaknya untuk supercar kita punya Mercedes-Benz CLS63 AMG tahun 2011 ini horsepower nya mencapai 700 horsepower ya teman-teman untuk mobil keluarga kita punya Toyota Vefire tahun 2018 kilometernya antik 9000 bedanya Alphard dengan Perfire di bagian sini sudah krum nya beda ya teman-teman ini black krum kalau Alphard masih krum biasa seperti atasnya headlamp nya juga sudah berwarna biru sudah lining light juga ya teman-teman sand nya juga bisa jalan kondisi mulus antik kilometer 9000 untuk bagian interiornya juga beda ya teman-teman nanti saksikan aja video tayangnya setelah video Mercedes-Benz S400L ini interiornya berwarna hitam full black ya teman-teman untuk stok kita berikutnya kita punya Mercedes-Benz Sport S-Bag GLA 200 AMG tahun 2015 kilometer antik 20.000 ya teman-teman untuk Sport Hatchback harian kita juga punya Mazda CX-3 tahun 2017 bisa di lihat teman-teman tahun 2017 kilometernya antik cuma 30.000 ya teman-teman flat S Mojokerto untuk teman-teman apabila yang berada di luar kota maupun luar pulau untuk melakukan pembelian di Tranganggung Motorsport cukup mudah kita kirim share gambar video cocok bisa langsung angkut ya teman-teman untuk pembelian cash atau kredit kita juga bisa dan melayani bagian sini untuk tampilan belakang lens rover Evoque ini yang tipe SI4 ya teman-teman tipe dynamic luxury sudah full panoramic depan dan belakang sudah sunroof platnya plat DK balik pajak masih panjang ya teman-teman 10 2021 dimana lagi kalian bisa dapatkan lens rover dengan pajak panjang warna hitam tipenya dynamic luxury ini kita buka murah meriah 485 Nego sekian review dari channel youtube Tranganggung Motorsport jangan lupa like subscribe dan share channel youtube ini ke teman-teman kalian yang lagi cari mobisport atau premium thank you teman-teman see you next video jangan lupa like subscribe thank you